Oke, perhatikan soal berikut untuk menghitung biaya energi yang dipakai dalam suatu rumah. Sebuah rumah tangga menggunakan beberapa peralatan listrik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dua lampu merkuri 250 Watt, kemudian 10 buah lampu TL 50 Watt, masing-masing menyala 10 jam sehari. Ini maksudnya lampu merkuri juga 10 jam sehari menyala, demikian juga lampu TL 10 jam sehari. Oke, berikutnya satu buah AC 500 Watt yang menyala 24 jam sehari, kemudian satu buah televisi bertuliskan 200 V 1,5 Ampere menyala selama 10 jam setiap harinya. Jika harga listrik per KWH 2.000 rupiah, berapakah biaya yang harus dikeluarkan selama 1 bulan? Nah, di sini 1 bulan 30 hari. Oke, untuk menyelesaikan soal seperti ini, pertama kita hitung dulu daya totalnya pada masing-masing alat. Yang pertama, itu untuk lampu merkuri, ini berarti P1 sama dengan 2 kali 250 Watt. Jadi, sama dengan 500 Watt. Kemudian alat yang kedua, ini 2 lampu, tadi ini berarti 10 lampu TL. L, berarti P2 10 kali 50 Watt. Jadi, sama dengan 500 Watt. Dan 3, 1 buah AC. B, jadi ini P3, 1 kali 500 Watt. Ini 500 Watt. Kemudian yang keempat, 1 buah televisi. Ini P4, sama dengan V kali I. Karena di sini, tidak diketahui Watt-nya langsung, tapi tegangannya 200 Watt dan kuat harusnya 1,5 Ampere. Jadi, sama dengan 300 Watt. Oke, sekarang kita hitung energi masing-masing alat. Kemudian yang keempat, ini W1 sama dengan P1 kali waktunya. Sama dengan 500 kali 10 jam. Sama dengan 5000 Watt. Oke, berikutnya. B3 itu adalah P3 kalikan T. 500 kalikan waktunya. Jadi, masih menyala 24 jam. Berarti kali 24 jam. Sama dengan. 24 kali 5, 0, 2, 1, 2, 0, 120, 0-nya tambah 2, W, H. Ini W3. Berikutnya W4. Energi yang dipakai 1 TV. Berarti, berarti P4 kali T. 300 kali waktunya. TV menyala selama 10 jam setiap hari. Jadi, 3000 Watt. Watt jam. Oke. Ini W1, 5000 Watt. W2, 5000 Watt juga. Kemudian W3, 12.000 Watt. W4, 3000 Watt. Jadi, energi totalnya bisa kita jumlahkan. Watt. 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 B1 5000 tambah W2 juga 5000 tambah W3 12000 tambah W4 3000 jadi 10.000 tambah 12.000 22.000 tambah 3000 sama dengan 25.000 1000 W8 energi totalnya kita ubah jadi kWh atau KW jadi 25 KW itu adalah W totalnya berikutnya membiaya yang harus dibayar sama dengan W total ini masih per hari ya berarti nanti dikalikan selama 30 hari Rp 2000 kalikan 25 kalikan 30 ini sama dengan 100 15 0 123 12 3 4 jadi Rp 1 juta setengah biaya yang harus dibayar adalah 1 juta 500 ribu rupiah berikutnya berikutnya